Dalam rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Madiun mengingatkan seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk memperhatikan lokasi pemasangan alat peragak kampanye atau APK selama tahapan Pilkada 2024. Bawaslu menegaskan bahwa APK yang dipasang di area yang mengganggu atau berpotensi mengganggu netralitas lembaga negara harus segera dipindahkan. Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Cesar Trisulistio Nugroho mengatakan, meskipun aturan Komisi Pemilihan Umum tidak secara detail mengatur radius pemasangan APK, kesepakatan dengan stakeholder telah dicapai dalam rapat tersebut. Bawaslu menerima keluhan dari sejumlah institusi pada pemilu sebelumnya terkait pemasangan APK yang dianggap mengganggu, terutama yang dipasang di dekat instansi militer. Ada beberapa agenda dan pembahasan prioritas pada pelaksanaan rapat koordinasi hari ini, yang terutama berkaitan dengan kesepakatan pemasangan alat peragak kampanye. Yang dimana APK ini di dalam peraturan KPU tidak diatur secara eksplisit terkait dengan radius daripada tempat-tempat yang dilarang, baik itu di tempat ibadah, fasilitas gedung pendidikan, pemerintah, dan seterusnya. Namun bagaimana kami sampaikan tadi pengalaman dari pemilu kemarin bahwa ketika tidak ada radius kami mendapatkan keberatan dari berbagai institusi di kota Madiun termasuk dari pihak militer ketika dipasang terlalu dekat dengan zona-zona atau aset milik mereka. Sehingga kami mengusulkan untuk dibahas bersama dan disepakati. Dan membuahkan hasil secara radius tidak diatur secara kesepakatan pada sore hari ini, namun disepakati bahwa apabila terhadap pemasangan APK yang berpotensi mengganggu neutralitas lembaga negara, dan nanti ada keberatan dari institusi lembaga negara, maka kami sampaikan kepada Elo Pasron untuk memindah pemasangan APK tersebut. Wahyu menambahkan soal larangan pemasangan APK di Jalan Pahlawan, salah satu jalan protokol di kota Madiun. Berdasarkan aturan yang disepakati dengan KPU, jalan tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye atau pemasangan APK. Bawaslu akan memantau dengan ketat dan menindak pelanggaran yang terjadi.